Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai 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 halo semuanya balik lagi di youtube channel Rahma Waniteha Halo teman-teman gimana kabar kalian hari ini Semoga semuanya sehat walafiat dan buat yang sakit semoga segera disembuhkan Amin Ini adalah hari kedua aku di Bandung teman-teman Teman-teman jadi pagi-pagi kami sarapan dulu di restoran hotelnya gitu ya teman-teman Dan aku juga ketemu sama Kak Oca Kak Oca ini yang diundang juga oleh Etawanyu tapi dia itu dari Madiun Nah jadi kami ini adalah afiliator yang penjualannya terbanyak dari sekian afiliator Etawanyu gitu teman-teman Makanya kami diundang Aku dari Lampung Selatan dan Kak Oca itu dari Madiun Nah setelah kami sarapan kami balik ke kamar masing-masing dulu teman-teman Setelah itu aku keluar lagi menemuin anakku dan suami aku yang lagi berenang Sekalian deh ya kita lihat kolamnya Horizon Ultima Bandung Masya Allah gede banget hotel ini teman-teman Aku makasih banget buat Etawanyu udah ngundang aku ngasih tempat tinggal aku di tempat yang bagus banget Terima kasih Etawanyu, terima kasih Etawadairi Tempat olahraganya dimana? Tempat olahraganya dimana? Tempat dimana? Kok disitu? Ada orangnya gak? Setelah itu ini kami dalam perjalanan teman-teman Ini aku dan Kak Oca ini mau ke BCC di acara Muslim Live Fair Karena disitu ada boothnya Etawanyu Disini aku udah mulai deg-degan ya teman-teman Karena finally mau ketemu sama Tengku Wisnu gitu kan Nah ini dia Kak Oca yang dari Madiun teman-teman Nah jadi begitu kami sampai di booth Bootnya Etawanyu ya kami tuh ada ngobrol sebentar gitu Terus ternyata sudah masuk waktu sholat zuhur Jadi aku sholat dulu gitu Baru habis itu kita kebut Etawanyu lagi Seneng banget juga teman-teman Aku ketemu sama Kak Bonita Ini salah satu pemain di film Suzana Dan aku ketemu sama Pak Tengku Wisnu Aku minta apa ya sama dia untuk kasih semangat untuk ayah aku gitu teman-teman Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Pak Harim Saya dengar kemarin berkata terang setor Dan Alhamdulillah sekarang udah mulai mulai ya Saya jalan-jalan ikut di pantai luar biasa Ibu saya, stroke dari saya SMA Sampai sekarang masih susah untuk dikrat gitu ya Jadi sebelah kanan yang berkirinya Terakhirman Ibu memang semangat itu memang ada korang batuk Allah gitu ya Alhamdulillah Pak Harim, Allah izinkan semua yang luar biasa ya Punya dekat, berusaha, cepat bisa jalan Itu antara dari Allah ya Hati-hati dari Allah Baik Pak Harim, sehat-sehat selalu ya Insyafakilah juga, kuat dikir Semoga Mama salamnya udah gak kesampaikan ya Salam dari Mama Ya salam, salam balik Waalaikumsalam Alhamdulillahirrohbilalamin Sebenernya aku gak expect bakal bisa ngobrol selama itu sama Bapak Tengkuisnu Tapi ini tuh pesan dari Mama aku sebelum pergi katanya Nanti kalau ketemu sama Pak Tengkuisnu Tolong sampaikan salam Mama Siap bos ya Sudah kakak sampaikan Mama Masya Allah Karena ternyata banyak waktu untuk bincang-bincang dengan Pak Tengkuisnu Sebagai co-owner dari Etawan Barok Allah Dan setelah itu aku ada waktu buat keliling-keliling gitu teman-teman Barengan Kak Oca Sebenernya aku nemenin Kak Oca ya Karena Kak Oca ini mau belanja belinji gitu teman-teman Nah setelah gitu Aku sholat asar dulu Dan habis itu ada kajian Masya Allah aku bisa ikut kajian di Bandung Luar biasa By the way teman-teman Ini hasil dokumentasi dari Kak Oca Kemarin dia kirimin ke aku Yaudah aku masukin aja deh ya ke Youtube aku Ini daerah food gitu Tempat makan-makanan gitu Saat itu dia kayaknya lagi mau beli jajanan gitu Aku habis sholat ya kalau gak salah Jadi dia beli jajanan Oh kalau ini pas aku udah mau pulang sih ini ya Aku mau beli makan Kak Oca udah pulang duluan Karena aku ikut kajian Jadi aku pulangnya naik grab sendiri Jadi Kak Oca diantarin sama tim dari Etawan New Tapi aku minta izin Aku pulangnya nanti aja deh Aku pengen ikut kajian gitu kan Karena kesempatan banget Bisa ikut disana gitu Nah itu tadi video yang aku share di IG dan TikTok gitu ya teman-teman Kalian boleh dong follow IG aku dan TikTok aku Nah ini aku udah pulang Ke hotel lagi untuk istirahat sebentar Karena malamnya kita ada mau dinner juga Bareng Pak Tenggu Wisnuwa lagi Dan juga Pak Heri Mahardika Tapi saat dinner aku gak ada ngambil-ngambil video Ataupun ngambil foto gitu ya Aku gak kepikiran sih Heran juga deh aku ah Tapi ada dong cuplikan yang dibuat oleh tim Etawan New Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman semua Sekarang saya bersama dua affiliate dari Etawan New Platinum Ya Masya Allah Mbak Oca dan Mbak Rahma Kalau Mbak Rahma dari Lampung Kalau Mbak Oca dari Madiun Alhamdulillah teman-teman semua Ini kita udah selesai ngobrol sama dua affiliator kita yang terpilih ya Masya Allah yang satu dari Madiun Yang satu dari Lampung Selatan Mbak Oca Mbak Rahma Ya jadi Alhamdulillah Makasih segala lagi ya Tadi kita udah ngobrol diskusi segala macam Dan ini memang Apa namanya Yang kami inginkan Yaitu kita pengen dapat insight dari yang langsung di lapangan seperti apa Karena mudah-mudahan bisa membuat kami semakin lebih baik ya Mas Arya Nah itu dia udah aku insert Berapa video-video gitu Yang dibuat oleh tim Etawan New Kalau kalian pengen liat fullnya Kalian boleh ke Instagramnya Etawan New Follow juga boleh Abis itu yaudah setelah dinner ini kami pulang Sekali lagi aku mau ngucapin terima kasih untuk Etawan New Aku mau kasih informasi juga buat kalian Bahwa Etawan New itu bukan produk palsu Dan juga bukan produk tiruan Kalian bisa lihat beli yang dari si Vitamto ya kan Karena si Vitamto itu udah berdiri lama ya teman-teman Jadi insyaallah sudah teruji lama Dalam pembuatan susu kambing yang berkualitas Ayo teman-teman semua kita gabung jadi afiliator Etawan New bareng-bareng By the way saat aku berkegiatan dari pagi sampai malam Anak dan suami aku jalan-jalan dong Jadi sebenernya yang jalan-jalan mereka ya teman-teman Don't worry masih ada satu hari lagi Walaupun sepertinya sedikit lelah badan ini Tapi tidak apa-apa Masih ada satu hari lagi untuk jalan-jalan Karena aku masih ada waktu sampai malam Itu travelnya itu sekitar jam tujuhan gitu jemputnya Jadi aku ada waktu untuk jalan-jalan sebentar ya teman-teman Dan ikutin kegiatan aku di next vlognya ya Jangan lupa aktifkan loncengnya Biar kalian gak ketinggalan video terbaru aku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye